Ya Assalamualaikum Sobat Sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog Sekarang kita akan kembali mengupdate Apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi Pascaris MotoGP Asen Belanda 2021 Pada dasarnya setelah Grand Prix Belanda di Asen Kita sudah memasuki yang namanya 5 pekan rehat musim panas atau summer break Namun ini tuh menyisakan beberapa pertanyaan-pertanyaan Terutama pasca diinformasikan secara resminya Perpisahan antara Maverick Vinales dengan Yamaha MotoGP di akhir musim 2021 Nah per hari ini juga nih ya Beritanya adalah walaupun secara umum belum ada press release resmi Namun diinformasikan oleh Speedweek bahwa telah terjadi sebuah kesepakatan Antara Yamaha Factory Racing dengan Petronas SRT Untuk apa? Untuk memindahkan, ya memindahkan boleh dibilang Franko Morbidelli Yang awalnya sudah memiliki kontrak dengan Petronas SRT Sampai akhir musim 2022 Memindahkan ke Team Factory Monster Energy Yamaha MotoGP Team di awal musim 2022 nanti Untuk mengisi space atau tempat yang telah ditinggalkan oleh Maverick Vinales Nah jadi seperti itu PSRT sendiri hari ini belum merilis apapun Dan juga Yamaha Racing juga belum merilis press release apapun ya Untuk menguatkan berita ini Cuman memang rumor ini sudah bergulir sangat kuat gitu loh teman-teman sekalian Jadi boleh dibilang setelah Yamaha mengklarifikasi ya Boleh dibilang confirm bahwa Maverick Vinales akan meninggalkan mereka Di akhir 2021 yang merupakan permintaan dari Maverick Vinales Itu diberitakan bahwa di Aston itu Diadakan sebuah pertemuan darurat boleh dibilang kayak gitu Pertemuan dadakan antara 3 manajemen dari Yamaha Factory Racing Di situ ada Lynn Jarvis Terus ada juga namanya MotoGP Project Team Takahiro Sumi Dan juga satu lagi tuh manajer timnya Yaitu Masimu Mayomaregali Mereka bertiga ini bertemu ya Dengan 3 orang juga dari manajemen top level Dari Petronas Yamaha SRT Yaitu dari tim prinsipalnya sendiri Dato Razlan Razali yang dari Malaysia itu Lalu ada juga Johan Stiegevold Ya Stigy Dan juga tim manajer mereka Yaitu Wilko Zellenberg Yang juga merupakan mantan pembalap Berasal dari Belanda Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian Dan pertemuan dari ke-6 orang ini Menghasilkan Sebuah keputusan bahwa Akhirnya Franco Morbidelli Akan membalap bersama Fabio Quartararo Di tim Factory Yamaha pada musim 2022 nanti Jadi seperti itu Nah Namun pada dasarnya Perpindahan Franco Morbidelli Ke Yamaha MotoGP Team Yang Factory Itu menyisakan Boleh dibilang pertanyaan kembali Pertanyaannya adalah Siapa yang akan mengisi tempat Yang ditinggalkan oleh Franco Morbidelli Di tim satelit Yamaha Petronas Yamaha SRT ya Masih belum ada informasi jelas disini Namun diperkirakan memang Yamaha Itu lagi sedang Melakukan upaya pendekatan kembali Kepada beberapa orang Di lingkungan mereka Boleh dibilang di lingkungan Racing Teamnya Yamaha Terutama di bagian sepeda motor gitu ya Untuk bisa menempati posisi Yang ditinggalkan oleh Franco Morbidelli Salah satunya adalah Boleh dibilang pembalap dari Turki Toprak Razgat Lioglu Yang sekarang membalap Di patah Yamaha USBK Team ya Boleh dibilang gitu Pata Yamaha USBK Team Toprak Razgat Lioglu ini memang Dipandang merupakan orang yang cukup pas Untuk membalap Di Yamaha tahun depan Namun memang Baik dari manajemen tim Terakhir sepekan yang lalu Saya mendengar gitu ya Berapa Andrea Dosoli Team Manager dari Tim USBK Yamaha itu Lebih pengen Toprak Untuk terus race di USBK Karena memang tujuan di USBK adalah Memenangkan trofi juara dunia USBK Gitu loh Yang sampai saat ini masih belum juga didapatkan Nah pengennya Dosoli adalah Toprak menang dulu di USBK Bersama Yamaha Baru pindah ke MotoGP Namun ini keadaannya memang Sudah sangat-sangat genting Petronas Yamaha butuh orang yang kuat juga Dan Toprak benar-benar diharapkan Untuk bisa bergabung tahun depan Kita lihat aja nanti Pendekatan dan lobby-lobby yang Dijalankan oleh Yamaha Kepada pihak Dari Yamaha SBK Dan juga agensi yang Apa namanya Mewakili dari Toprak Yaitu Mantan juara dunia World Super Sport Di era-era yang lalu Yaitu Kinnan Sofa Oglu Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian Sementara Satu Sisi lain Yang Atau satu seat lain Di Petronas Yamaha SRT Juga Disinyalir Juga punya kemungkinan Akan kosong Bila Valentino Rossi Memutuskan Untuk Tidak membalap Ini tahun depan Gitu ya Kita masih belum tahu Pada dasarnya Rapot Valentino Rossi Dari semenjak awal Balapan musim 2021 ini Kurang terlalu baik Terutama lagi Race terakhir di Asen Juga crash DNF gitu ya Kita gak tahu Apakah Valentino Rossi Akan Membalap Di tahun 2021 Eh 2022 Atau enggak Namun Jika Apa namanya Valentino Rossi Tidak juga membalap Nah ini juga Yamaha juga Butuh Mencari pembalap-pembalap Terutama Tentang pembalap muda ya Kalau mereka memang Mau mengikuti Aspirasi Dan keinginan Awal Idealisme awal Dari Petronas Yama SRT Yaitu Mendidik Membalap-balap muda Nah pergiraan saya Mereka sedang membidik Salah satu Bintang muda Di KTM Raul Fernandes Kita akan lihat juga Tapi memang KTM Tidak mudah Begitu saja Untuk bisa Apa namanya Boleh dibilang Melepas dari Raul Fernandes Raul Fernandes sendiri Punya nilai bandrol Transfer itu Sekitar Setengah juta euro Kita gak tahu Apakah nanti KTM akan Ngebentengin Raul Fernandes duluan Atau kayak gimana Kita akan lihat Namun Kebayang sih Kalau misalkan Tahun 2022 Nanti Tiba-tiba Di Petronas Yama SRT itu Tandemnya adalah Toprak Razgat Lioglu Dengan Raul Fernandes Itu boleh dibilang juga Dua debutan Dan Dua apa ya Boleh dibilang Dua rookie Yang termasuk serem juga Buat tahun 2022 lagi Belum lagi Kalau kita melihat Di tim factory nya Disitu ada Fabio Quartararo Yang terbukti Memang di 9 race Awal 2021 Itu kuat banget Dan juga Franco Morbideli Yang punya konduit Dia sebagai Runner up Juara MotoGP Tahun 2020 Kita lihat aja nanti Perkembangannya Namun memang Yang sudah pasti adalah Franco Morbideli Akan membalap Bersama Fabio Quartararo Di 2022 Di tim factory Yamaha Itu aja Informasi yang bisa Saya berikan hari ini Mudah-mudahan Kita bisa bertemu kembali Di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton